Intro Dari industri pembuatan kacang sanghai di Tulungagung, tujuan saya selanjutnya yaitu makan siang di warung kampung Agewan. Pemirsa warung kampung Agewan yang terletak di Jalan MT Haryono, Kabupaten Tulungagung ini memiliki konsep yang unik, yakni dengan suasana khas perasaan, dengan gazebo dan juga alunan musik Jawa. Intro Siapa sih yang gak kenal dengan rumah makan satu ini? Berkonsep tradisional, dilengkapi gazebo sebagai tempat makan, dan nuansa khas pedesaan serta iringan musik Jawa, membuat warung kampung Agewan cocok dijadikan pilihan tempat makan siang. Nah Pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Nur, pemilik dari warung kampung Agewan. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Pak. Pak ini kok dinamakan warung kampung Agewan, mungkin ada makna tersendiri? Ya, kita beri nama warung kampung Agewan, memiliki makna itu warung kampung, konsepnya tradisional, di dalamnya itu Agewan, akur, buyuk, menjadi satu. Jadi ada buyuk hukun, kekeluargaan, kekerabatan, jadi gitu. Kita konsep-konsepnya seperti ini. Ciri khas dari warung kampung Agewan apa sih? Untuk curi khas, mungkin kalau tempat kita konsepnya gasebo, model kampungan, ada alang-alang, maupun yang lain untuk atapnya. Kalau makanan, kita full memakai bahan-bahan lokal, produk lokal. Seperti ikan laut juga ikan laut lokal, ikan tawar, gurami, gurami juga gurami dari tulung agung lokal, seperti itu. Kalau pengunjung di sini tuh yang banyak dicari tuh iga, iga bakar, tapi pengunjungnya sendiri mengatasnamakan iga setan. Mungkin saking pedesnya mungkin ya. Terus untuk harganya sendiri ini bagaimana sih? Kalau harga ya kita bersahabat, insya Allah bersahabat. Sekarang waktunya menyantap berbagai macam menu yang ada di warung kampung Agewan. I'm fun, so I'm taking my time on my ride I'm fun, so I'm taking my time on my ride Right Taking my time on my ride Right Hmm, yum 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 Baru melihat sajiannya aja udah pasti membuat siapapun terlena. Apalagi, warung kampung satu ini menyajikan menu makanan berbahan lokal yang tentu saja memiliki cita rasa lezat. I'm fun, so I'm taking my time on my ride Karena ciri khasnya yang berbeda dan menu makanannya enak, warung Agewan hampir tak pernah sepi pengunjung lho. Nama Mirsa, saya akan mencoba berdialog langsung dengan salah satu pelanggan di Agewan Tuluakini. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Namanya siapa, Mbak? Saya Nemti dari PT. Matahari Sakti. Mbak, kok ingin makan siang di warung kampung Agewan ini alasannya kenapa sih? Karena tempatnya strategis, suasananya alami, terus penyajiannya juga cepat. Kita nggak begitu nunggu-nunggu lama gitu loh, Mbak. Kadang kan kalau kita di, ya itu tubuhnya luwama, kita bosen. Kalau di sini cepat kok. Ini tadi datang sendiri atau rombongan? Rombongan sama teman-teman. Terus ini tadi pesan apa, Mbak, yang jadi menu andalan? Ikan gurami bakar madu. Ikan gurami bakar madu. Terus untuk harganya sendiri gimana sih, Mbak? Kalau harganya sih relatif sama ya, wajar dengan listur-listur lainnya. Kalau saya kira, saya baca harganya normal semua. Rasanya gimana, Mbak? Kalau rasanya lebih beda. Ini lebih ada kas rasa tersendiri gitu loh, Mbak. Mungkin bumbunya, dia berani ya mungkin listur sini. Jadi rasanya beda gitu. Nah, buat kalian nih pemirsa di rumah. Yuk bareng-bareng cobain menu lezat di warung kampung Agewan. Terima kasih telah menonton!